hai oke tutupnya ya kotor kita nanti bersihkan kemudian kita bongkar disini kancingannya ini kita tekuk ya oke kita kendorkan kemudian ring ring kancingan nah setelah itu kita juga lepaskan disini kita cek semuanya ya kita kendorkan oke mur kemudian disana ada ring juga kita kendorkan disini juga angkoknya kita lepas ya wah keras banget guys oke kita lihat disini di kampas ganda kita cek ya sekalian nah kampas ganda habis ini sumpal kita ganti ya guys kampas gandanya kampas ganda berarti habis niat tipis loh udah tipis kemudian loncengnya ini kita juga ganti ini loncengnya ini ada alurnya kayak gini tuh ini loh alurnya wajib saya akan menunjukkan bagaimana atau seperti apa yang masih standar pabrik orisinil oke saya ambilkan dulu barangnya oke guys yang masih baru nah ini nggak ada alurnya ya mulus ya dan disini ada alurnya guys tuh lihat kan saya dekatkan ini pertanda aus guys oke kemudian untuk kampasnya kalau yang masih baru nah kita bandingkan disini tuh ketebalannya juga berbeda karena ini baru ini bekas berarti fik ini ganti lonceng ganti kampas ganda guys oke seperti itu kita lepaskan dulu aja untuk kampas kopling kita lihat dari sini juga bisa nah itu masih tebal ya guys masih tebal nggak usah karena motor ini nggak selip berarti kita ganti loncengnya sama kampas gandanya aja oke seperti ini kita tarik nah oke guys kita pasang ya ke mesinnya pertama-tama di bagian kruk as itu ada ring seperti ini ring masuk kemudian di bagian as belakangnya itu ada bos besar bos besar seperti ini masuk oke kemudian step berikutnya adalah kita gabungkan ya antara kopling sentrifugal dengan kopling mekanis ini masukkan bersamaan yang tadi kita pasang ini ini ya nah kita masukkan seperti ini dan yang terpenting di bagian kopling mekanisnya ini ini di bawah sini ada ring tuh oke oke seperti ini kita masukkan bersamaan dengan tutupnya ini jadi bersamaan ya seperti ini nah oke dan di belakang sini itu ada bos ada bos guys nah ini ada bosnya nih oke kita masukkan ini ringnya nanti dulu biar mudah masukkan bersamaan seperti ini arusnya lurus seperti ini nah oke masuk nah seperti ini sip guys kemudian disini ada ring ring ya lalu umur pengunci oke 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 kemudian disini ada kampas ganda masuk seperti ini kemudian ada ring matahari seperti ini juga masuk kemudian ring outside itu luar jangan sampai kembali kemudian di kunci mur lalu kita kencangkan disini ada kunci atau baut 10 guys oke kita mundurkan kamera agar tidak mengenai ya nah kita kencangkan kita kencangkan oke sudah benar-benar kencang kemudian disini juga kita kencangkan lalu kita tekuk disini ini kan ada ring yang seperti ini kita tekuk ke bawah fungsinya untuk menekan atau menghadang kalau umpama mur ini kendor dengan sendirinya oke kita tekuk seperti ini seperti ini oke cukup kemudian ditutup oke cukup lalu dikasih lalu dikasih baut selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian setelah kencang disini ada baut 10 oke guys 10 ini masuk disini ini fungsinya buat apa? fungsinya ini buat mengenangi apa? oli kan tertampung sini kemudian olinya olinya tersebut itu mengenangi kampas kopling jadi awet kampas kopling lalu kita kencangkan selamat menikmati oh kuncinya slack guys kemudian ada bearing disini selamat menikmati oke kemudian ada tuas pengungkit kopling nah ini jangan asal-asalan masangnya disini ada tanda titik ini tanda titik disini wajib sejajar dengan garis ini ini ada garis ini garis garis tuh garis wajib sejajar dengan titik jadi pemasangannya wajib sejajar seperti ini nah sejajar kemudian ini masukkan sini nah seperti ini oke kemudian tinggal ditutup guys bloknya ditutup lalu coba seperti itu oke seperti ini titik dengan garis wajib top kemudian masukkan kasih perpak blok kopling dimasukkan selesai selamat menikmati